bener-bener saya lebih terluka sama ayah ngomong, cuman saya suka kaget-kaget tiba-tiba, ayah aku mau nikah tinggal lah kita sudah belajar dari pengalaman yang dihidup kan waktu itu sudah yang sudah yang mana? kan aku sudah pernah menikah, belajar dari pengalaman ya iya betul enggak, enggak salah ya Salma gimana? kalau masih baru sendiri-sendiri aja atau gimana? nanyanya dia bingung aku waktu ya takut salah ya saat ini kan aku sama ayah Salma banyak kok temannya enggak enggak, yang kemarin itu Salma bisa apa yang kemarin? ya kalau aku sih prinsipnya kalau ada yang sayang sama Salma gitu kan masa kita larang temannya ya teman-teman banyak aja lah banyak teman bukan banyak banyak rejeki enggak susah itu dari mana? aku patah dari mana? oh iya kalau banyak teman itu banyak rejeki kamu lagi misalnya ketinggalan dompet nih di rumah mau makan telepon teman satu bisa makan siang satu makan kalem bisa makanya banyak teman enggak boleh tapi Salma tapi sampai desain kini masih enggak ya masih ya atau seperti apa? masih seperti yang dulu anaknya Sunan gimana Salma? apa masih ada? ya or taken or apa? aduh aduh apa or taken itu apa artinya? diambil sama orang oh diambil orang saya belum taken apa-apa loh jangan or taken or taken ya saat ini ada kalau teman dekat ada kita kami banyak teman baiklah baik kalau teman ada teman dekat ada banyak teman dekatnya ada vira ada jira ya kan? saat ini kamu berteman dekat aja yang saring mengetahkan sama lain sudah? dari kalangan hapis atau orang biasa kita juga orang biasa ya? kami orang biasa ya? orang biasa pemusaha atau seperti apa? iya orang biasa banyak orang pokoknya mah justru kalau pengusaha usahanya belum maksimal karena belum dekatin saya iya bener susah ya guys dekatinnya gak bener tapi Salma yang terbuka kasih ke maksudnya ketika membicarakan mahal asmara dan lain-lain ya mungkin lebih terbuka sama ibunya ya enggak kalau dia ngomong sih enggak enggak sebenarnya saya lebih terbuka sama ayah ngomong cuman saya suka kaget-kaget tiba-tiba ayah aku mau nikah tinggal lah dia sudah belajar dari pengalaman yang dihidupu enggak yang sudah yang mana? kan waktu itu yang sudah yang mana? kan aku sudah pernah menikah belajar dari pengalaman tersebut memang yang gak bisa berasa busu dan tidak mau juga kan aku juga baru 22 tahun di 2022 aja aku sudah punya rencana kan mau apa-apa jadi jangan khawatir tidak ada yang mau menikah Alhamdulillah belum soalnya soalnya saya tahu gak apa saya gak pengen cepet-cepet jadi ini apa opa muda kamu juga gak pengen cepet-cepet opa muda kalau kamu sebenarnya harus cepet-cepet enggak enggak biar nanti kayak kita kamu sama anak kamu oh iya berarti boleh ya bulan depan ya tuh langsung minta nih langsung guys lihat tuh nih langsung minta bulan depan kile gak berarti kalau kalau mas sendiri target mungkin di tahun 2022 pokoknya targetnya banyak lah maksudnya lebih ke yang general banyak gak ada target yang spesifik itu mungkin lebih baik lagi lebih dekat lagi sama ayah lebih ke ke Jakarta lagi banyak maksudnya gak ada yang sesuatu yang kayak spesifik banget gitu ya jalani aja lah tunggu ya nanti mungkin dua bulan lagi rumahnya Salma jadi dimana tuh dimana tuh di Bali atau di Jakarta dimana-mana dia senang lah pokoknya boleh ya dimana-mana ya tapi sejauh ini berarti Salma kan tentu belajar dengan apa yang kita menawati jadi punya tipe yang ini gak sih lebih terperinci lebih selektif dan lain-lain yang utama oh iya dong kalau misalnya untuk teman dekat gitu pasti pasti punya keteria tertentu gitu dan yang apa ya yang intinya jangan sampai salah dua kali lah intinya karena yang pertama kan oke lah gitu mungkin aku juga masih muda muda sekali 18 ya waktu itu ya 14 masih tidak terlalu apa ya mungkin terbawa euforia kali ya kayak dia yang getting married gitu kalau sekarang mas walaupun waktu itu pernikahan tidak singkat tapi i really learn a lot banget sih banyak hal yang bisa diambil dari situ jadi pasti untuk kedepannya dan sekarang kriterianya lebih lebih lagi lebih banyak lagi perseratannya apalagi bapak yang satu ini pasti wah banyak keseratannya ya berarti teman-teman yang sekarang dekat sama kamu ini sudah hampir memenuhi semua kriteria itu atau kami kan masih kekenalan dia harus mengenal saya harus mengenal keluarga saya saya juga harus mengenal dia dan keluarga dia gitu jadi saya ini nggak bisa menerima ya sudah gitu aja kalau kira-manya kriteria kan itu kan nanti melihat sendiri kedepannya bagaimana gitu jadi makanya aku bilang nggak nggak kalau mungkin kalau mungkin selesai di Bali itu mungkin lebih bisa dikatakan lebih nyaman di Bali atau di di sini tapi jangan ketahui dengan keluarga atau menurut kalau kenyamanan sebenarnya ya pastilah nyaman itu pasti betul keluarga gitu cuma memang di Bali itu kan ada ada punya dog juga punya kit punya Larry yang apa iya yang masih harus di sana gitu karena makanya wish-nya 2022 bisa semakin frekuensi ke Jakartanya bisa lebih sering lagi gitu sih karena biasa sering-sering kita beri buahnya juga tapi bakannya kalau sekarang masih ada alasan karena rumahnya dia belum jadi tapi kalau rumahnya udah jadi nggak ada alasan nanti matungnya Pak Zonan ini kan anak jauh-jauh sering bisa dirantakan cara mantapnya gimana sih gitu ya kita tiap hari ada komunikasi ada video call tiap hari ada whatsappan ada teleponan gitu ya orang anaknya juga udah dewasa mau gimana ya tapi tetap kalau secara usia mungkin kita menganggapnya dewasa karena udah punya KTP kemarin juga dia bisa berangkat sendiri ke Amerika kita anggap sudah dewasa tapi mungkin sayanya aja yang masih belum terima kalau dia sudah dewasa ya jadi masih ya pengen gemes-gemesin dia masih pengen deket-deket dia sementara mungkin dia juga udah banyak yang deketin jadi itu sebenarnya intinya jeles atau gimana sih galas kamu pokoknya berhak untuk senang untuk bahagia perbedaan dari tahun 2001 dengan di tahun 2012 ini next apa sih kebedaan apa klinik apa klinik dari dari soal lebih banyak mandiri atau oh iya semoga bisa semoga 2002 bisa apa namanya semakin kalau mandiri kan memang mandiri semakin semakin apa namanya semakin happy aja semakin semakin tenang semakin semakin misal dengan keluarga semakin apa ya ya semoga segala yang sampai di 2021 realisasikan di 2022 kalau mungkin di tahun tahun kemarin saya worry sama dia karena kita kan terpisah jarak dan waktu udah gitu covid mengganas ya gila jadi ya sempat sempat worry nya luar biasa saya saya mikirin apa namanya lingkungan dia saya mikirin vaksinnya dia bagaimana gitu betul itu yang membuat saya tapi saya ingat anak itu kan titipan Tuhan ya titipan Allah ketika dia jauh sama kita memang jarak dan waktu ya gak ada daya upaya selain kita serahkan kembali titipin lagi kepada Tuhan dan alhamdulillah dia sehat dia baik bahkan saya udah pernah kena covid dia belum oh belum ya saya gak pernah keluar dia lebih tertib ternyata pemirsa demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tena air jangan lupa like komen dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati